Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembelajaran kita Tentang seri google workspace Yang kali ini masuk pada seri 3 Yaitu bagaimana cara membuat google group Mungkin pernah kita dengar Mailing list yang Dikembangkan oleh yahoo ya Sehingga dulu kita kenal dengan yahoo group Yaitu yang kita kenal dengan mailing list Yaitu membuat group berdasarkan Email ya Nah ternyata google juga punya Yang disebut dengan google group Nah bagaimana cara membuat google group Mari kita pelajari bersama-sama Saya sudah masuk di google drive ya nanti Saya praktekkan bagaimana cara membagi file sehingga kita bisa berkolaborasi dengan teman kita Namun dengan satu persatu Di sini ada file namanya judul-judulan Nah file ini nanti akan kita bagi kita share ke teman kita sehingga bisa berkolaborasi mengedit file bersama-sama Nah untuk membagi ini ada dua cara kita berikan satu persatu Tapi juga bisa dengan sekaligus ya Nah supaya sekaligus maka caranya kita harus membentuk group dulu Misalnya kita bagi Kita bagi Maka kita ketik email satu persatu Nah seperti ini kan Nah Supaya tidak satu persatu maka kita bentuk group dulu Nanti ketika kita share ke group maka langsung semua group akan mendapatkan email bahwa mereka diajak berkolaborasi Oke sekarang kita mulai bagaimana bikin group Siap membuat tab baru ya Klik seperti biasa ada aplikasi google 9 titik Kita klik saja Nah disini ada group Klik saja group Kita tunggu beberapa saat sampai muncul menu group Ini alamatnya Group.google.com Jadi kalau seandainya kita tidak mulai dari kumpulan aplikasi Kita juga bisa mengetik di adres bar Groups.google.com Nah ini adalah grup-grup yang saya punya ya Ada beberapa grup Nah kalau kita pick group saya ya Maka grup-grup yang kita bergabung di grup akan muncul semua Nah kalau disini ada menu setelan grup berarti grup ini kita yang bikin Nah ini berarti saya yang bikin ya Jadi saya sebagai pemilik grup Tapi kalau tidak ada menu setting berarti kita hanya bergabung di grup-grup tertentu Oke bagaimana cara membuat grup Nah disini ada menu buat grup Ada menu buat grup Nah ya kita klik saja buat grup Nah nama grupnya misalkan SMA2 bayan Nah emailnya misalkan Semandube Berarti kan ini alamat emailnya semandube At admin.sma.belajar.id Nah nanti ketika kita membagi file Kita kirim email ke email ini Maka semua anggota Google Group ini akan menerima notifikasi Nah deskripsinya misalkan Grup Guru Dan TUSNAN2 bayan Nah klik berikutnya sekarang Nah disini ada beberapa pilihan Disini untuk siapa yang boleh bergabung Disini semua organisasi atau semua orang di web Nah kita pilih semua orang di web Misalkan nanti semua orang bisa join Nah ini juga begitu Siapa yang bisa melihat percakapan Disini ada 3 pilihan Ada 4 pilihan Misalkan pemilik grup saja Kalau grup saja atau anggota grup Atau seluruh organisasi Atau semua orang di web Misalkan Nah kita pilih yang ini saja Seluruh organisasi Berarti yang tergabung di Di organisasi saja yang bisa Bisa melihat percakapan Kalau pilih ini berarti Yang bisa melihat dari semua orang di web Ini berarti Semua orang dapat memposting Nah untuk yang melihat anggota Ini hanya ada 4 pilihan Oke sekarang kita klik berikutnya Nah sekarang kita tinggal Klik buat grup Ini anggotanya sampai Ini anggotanya sampai seribu ya Pesan Bukan anggota Ini pesan selamat datang Misalkan Selamat Datang Di grup Sman1 Sman2 Bayang Oke sekarang kita tinggal Buat grup Nah sekarang buka grup Nah nama grupnya adalah Sman2 Bayang Nah ini adalah linknya Ini adalah link grup Ini bisa kita bagi Ke anggota yang kira-kira Bisa kita gabungkan Oke setelah Grup yang sudah kita buat Terbuka Kita bisa melihat linknya Seperti ini Groups At google.com Slash 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 Admin Slash Dot Sman Belajar Slash 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 Sman2 Bayang Ini adalah link Grup Sman2 Bayang Nah link ini kalau dibuka oleh seseorang Maka Dia bisa membuat grup dan sekaligus Join Nah kita Berikan contoh bagaimana seseorang Membuka link ini dan bergabung Dengan grup ini Yaitu grup Sman2 Bayang Oke saya membuka browser lain sekarang Nah kita copy kita paste Nah ini adalah Yang tadi ya Nah ini sekarang kita enter Nah disini Login atas nama Agus Sabana Dengan email Agus Sabana 12 At Sma Dot Belajar Dot ID Perhatikan disini ada menu Join Group Kita klik Join Nah kemudian Join Group Nah otomatis Sekarang Anggota Menjadi Dua Yang semula Adalah Satu Sekarang kita coba Akun yang lain Untuk join Silahkan ini akun Sahabat Pembelajar ya Kita coba lagi Paste linknya Kita enter Nah muncul ya Nah Perhatikan disini Tidak ada Menu Join Nah Ternyata Perhatikan disini ya Ini Atas nama Sahabat pembelajar Emailnya adalah Perhatikan ya Emailnya adalah Jadi Ini Diluar Organisasi Diluar Organisasi ini Tidak bisa bergabung Nah bagaimana Settingnya Agar Nanti Di dalam Diluar Organisasi Bisa bergabung Diluar Organisasi Artinya Diluar Akun Belajar Dot ID Nah Sekarang kita setting Agar nanti ini Bisa bergabung Yang diluar Domain Belajar Dot ID Nah bagaimana Cara setting Disini ada setelan Group Perhatikan ya Di kiri bawah Setelan Group Saya scroll Ke bawah Sekarang Nah disini Siapa yang dapat Bergabung Ke Group Nah ini Setelannya masih Hanya Pengguna Organisasi Nah supaya Yang diluar Organisasi Semua orang Bisa bergabung Maka kita pilih Semua orang Di internet Dapat bergabung Kita klik Kemudian simpan Perubahan Nah sekarang Kita coba Yang tadi Ini sementara Belum ada Menu untuk bergabung Kita refresh Apakah nanti Ada menu bergabung Nah perhatikan disini Ada menu Gabung ke Group Klik saja Kemudian klik Gabung ke Group Maka sekarang Anggotanya Menjadi Tiga Nah ini bergabung Menjadi tiga Anggota Sekarang Oke sekarang Kita Praktekkan Membuat Percakapan Di group Nah disini Ada Percakapan Klik Mulai Percakapan Nah misalkan Salam kenal Nah gitu ya Misalkan saja Selamat Pagi Salam Kenal Misalkan Kita klik Posting Pesan Nah muncul Disini ya Atas nama Satu Belajar Jodoh ini Salam kenal Isinya Selamat pagi Salam kenal Kita buka Di akun Yang Yang lain Kita buka Di akun yang lain Ya Ini akun Yang pemilik Group Muhrohman21 Ad admin.sma.belajar.id Atas nama Muhrohman Kita klik ya Percakapan Nah ini lagi Percakapan Belum muncul Kita refresh Kita refresh Nah muncul Percakapan Sekarang Nah ini Cara Memposting Percakapan Di grup Nah Sekarang bagaimana Cara Membagi File Serentak Ke semua Anggota Group Nah misalkan Saya punya File Saya buka dulu Google Drive Nah kita sudah membuka Google Drive Misalkan saya punya File Judul Judulan Ya Perhatikan ini Judul Judulan Ini saya Share Saya bagi Sehingga orang lain Bisa mengedit Ini bisa kita klik kanan Ya Atau kita buka dulu Juga boleh Kita klik kanan saja Bisa cepat Kemudian Bagikan Kita tunggu Nah ini Langsung kita Ketik alamat Group Lagi Yaitu Seman Do B Ya Add Admin Dot Sma Dot Belajar Dot Id Nah Ini sudah muncul ya Seman Dubai Ad Admin Dot Sma Dot Belajar Dot Id Groupnya Sman 2 Bayan Oke kita Kita Klik Nah kemudian Kita Kita kirim Nah 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 K Otomatis terkirim Ke semua email Anggota Group Sekarang kita Buktikan Nah Ini kita buka emailnya Atas nama Sahabat Pembelajar Kita Klik aplikasi Google Kita Klik Gmail Nanti Apakah Mendapat Notifikasi Pemberitahuan Untuk Bergabung Mengedit File File Yang Telah Dibagi Atau Telah Dishare Nah Ketekan Di sini ya Nah Dokumen Yang Dibagikan Kepada Anda Klik Saja Nah Otomatis Bisa Menjadi Editor Misalkan Kita Ketik Ya Oke Terima Kasih Misalkan Ya Nah Sekarang kita Lihat Apakah Nanti Berubah Sekarang Di Akun Yang Lain Kita Coba Buka Ini ya Judul Judulan Kita Klik Apakah Terjadi Perubahan Kita Perhatikan Apakah Terjadi Perubahan Nah Ini oke Terima Kasih Nah Sekarang Kita Coba Atas Nama Akun Yang Lain Yang Kita Aja Juga Berbagi Tadi kan Atas Nama Agus Sabana Kita Buka Email E-mail E-mail Apakah Juga Ada Pemberitahuan Nah Di sini Dokumen Yang Dibatikan Kepada Anda Sama Kan Kita Buka Saja Maka Nanti Akan Buka File Yang Akan Di Edit Nah Sekarang Sudah Terbuka File Dengan Judul Judul Judulan Perhatikan Di sini Ada Tiga Orang Yang Bergabung Untuk Mengedit File Ini Oke Sampai Di sini Mudah-mudahan Permanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.